Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut angka penularan COVID-19 terpantau menurun dalam masa pemberlakuan PSBB tahap kedua. Meski demikian, warga dianjurkan tetap konsisten mematuhi protokol kesehatan. Tercatat sejak Maret hingga Mei, angka penyebaran virus corona di DKI Jakarta menurun. Pada Maret 2020, reproduction number DKI menunjukkan angka 4 yang berarti 1 orang menularkan virus ke 4 orang. Angka tersebut menurun menjadi 1,11 pada pertengahan Mei 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan angka ideal yakni di bawah 1. Namun begitu, angka itu merupakan capaian tersendiri dalam pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Ini yang terkait dengan perpanjangan PSBB. Para ahli epidemiologi itu menyusun sebuah rumusan untuk mengukur seberapa besar tingkat penularan. Mereka menggunakan istilah reproduction number. Nah, reproduction number ini tergambar di grafik ini, warnanya biru. Ini kita lihat data mulai bulan Maret, 14 Maret, sampai dengan hari ini. Apa yang terjadi di sini? Bisa saksikan di sini, di bulan Maret angka reproduction kita itu 4. Apa artinya kalau 4? 4 itu artinya, 1 orang bisa menularkan pada 4 orang. Itulah sebabnya mengapa penularannya menjadi intensif, tinggi. Kita harus menurunkan itu. Nah, langkah yang dilakukan ketika penutupan sekolah, tempat pariwisata di bulan Maret itu nampak di sini, mulai menurun. Jadi, semenjak pertengahan April, sampai dengan pertengahan April, Mei, sampai sekarang, ini sudah berhasil turun sekitar 1. Jadi, angka reproduction kita bergerak di sekitar angka 1. 1,11. Idealnya, angka reproduction di bawah 1. Kalau di bawah 1 artinya tidak lagi menularkan. Kalau 1 artinya 1 orang menularkan pada 1 orang. Bulan Maret, 4. Alhamdulillah, berkat kerja kita semua, terutama yang 60% yang memilih berada di rumah, maka ini bisa tercapai. Tanpa itu, nah mungkin angka ini bisa turun. Tanpa kita berada di rumah. Tanpa dilakukan tracing oleh tim dinas kesehatan, isolasi mandiri, itu semua tidak akan tercapai. Jadi, ini adalah kerja kolosal.